Ketua dari FauzanIqmal69 Kalo ga jadi komika mau jadi apa bang? Kalo pilihanku banyak pilihanku Bisa b-boy dulu masih bisa Oh iya yang ngedance gitu ya Kan dulu pernah ngajar sanggar juga Oh gitu? Sanggar apa? Sanggar anak TK sama SD Jadi ngajarin b-boy anak TK sama SD Sama dance lah lebih depannya Modern dance bukan yang tradisional dance Itu bisa Terus akupuntur juga bisa Guru juga bisa Guru apa? Guru SD Pelajaran apapun? SD kan semua pelajaran Jadi kuliah aku kan S1 PG SD sama D3 akupuntur Yang lulus D3 akupuntur Tapi guru juga masih bisa kerja Ada sertifikatnya gitu ya? Ada ga sertifikatnya? Bukan sertifikat dong Iya ijasa dong Berarti emang kalo misalnya ngelamar di sekolah-sekolah gitu pasti Oh berkompeten gitu ya? PG SD Ga lulus itu yang berantakan Kuliah aku itu yang berantakan Ga aku lulusin Sampai sekarang? Karena setanap itu? Engga karena udah males Karena mengulang dua mata kuliah Oke Sama skripsinya itu yang capek Oh Kalo yang apa? Ngajar bboy di sanggar gitu Sempet ngajar? Sempet ngajar Menghasilkan itu? Menghasilkan Akupuntur juga menghasilkan Tarot juga 2017 menghasilkan Berarti emang kalo misalnya ga jadi stand up comedian Bisa jadi apapun Penyanyi kayak sekarang bisa jadi apapun? Bisa jadi apapun Kalo misalnya disuruh milih Diantara aku buntur atau Guru SD atau guru sanggar gitu Pilihnya mana? Suai passion Stand up comedian Engga selain stand up comedian Oh Diantara tiga itu? Kayaknya aku buntur masih Aku buntur Karena? Karena ga tau seneng aja ketemu kumpul Ketemu orang Orang baru Orang baru Terus Yang ku seneng adalah selalu cerita tentang keluarganya kan Jadi kita tenaga medis juga Selain kita ngobatin orangnya juga Kita ngedengerin curhatan pasien-pasien biasanya Oh selain Oh iya iya Jadi kayak Biar ga ngisi waktu kosong Selama ditusuk-tusuk jaru Biar ga Pasien ku kan juga ada yang muda Ada yang tua kan Yang tua itu selalu Sebenernya mereka itu ga butuh Di aku buntur menurutku Mereka butuh didengar Karena anak-anak mereka Boleh bekerja Ya udah ya Jadi emang Aku buntur cuma setengah jam Setengah jamnya tuh Kukasih untuk Ya udah ngedengerin dia cerita gitu Dengan keluarganya Jadi aku tau masalah keluarganya apa gitu Iya sih Iya sih Karena emang Kebanyakan Untuk orang-orang tua tuh Kayanya emang butuh sosok yang Buat ngedengerin cerita gitu Gini Aku juga ngerasa Semakin Semakin tua Kita ya Kita semakin tua tuh Tanpa sadar orang tua kita juga semakin tua Iya bener Itu yang Aduh Umur gue 28 Jadi Gue kalo misalnya Ngebayangin Wah anjir Umur gue 28 Terus Umur orang tua gue Makin tua juga Jadi kebanyakan Mereka kadang-kadang suka Wajah sendiri Iya sih Betul didengar sebenernya Betul didengar Berarti Kalo misalnya ngaji stand up comedian Atau jadi Penyanyi Suara jeleknya sekarang Aku buntur tetap teman Aku bener Coba sosialnya Sosial aja kan Ada kepuasan ketika kita tuh dateng Terus Dia bilang Makasih ya mas ya ini Agak mendingan Oke Kayak gitu kan Bisa kan aku dateng juga Gimana bu kemarin Setelah aku buntur yang kemarin Ya kemarin gak enak gitu Itu yang Bikin seneng sih Meskipun duitnya Lebih gede Desain apa ya Jauh lebih gede Oh Berarti Insidenya Gak cuma masalah uang Tapi masalah kepuasan batin Iya Iya Kita bisa nyembuhin orang Iya Masalah kepuasan batin itu Emang gak ada harganya sih Kayak misalnya Kalian nih Lagi ketemu Lagi jalan Terus ketemu pengmis anak kecil Kita kasih uang Mungkin kita akan kekurangan secara materi Cuma Kepuasan batin itu Anjir gue udah Bisa ngebantu orang Dia udah seneng Kita bantu Rasanya Gak ada yang bisa Bayar sih Kecuali Masalah kepuasan batin Betul Aku pun turutur terbaik Aku pun turutur Harif Alvi Anzah Kalau misalnya gak jadi steering comedian Mau jadi Istilahnya apa sih Aku pun turis Aku pun turis Aku pun turis Atau aku pun turun terapis Kalau misalnya lu lu tanya gue Kalau gue gak jadi steering comedian Sebenernya gue gak cocok kehidupan dengan kehidupan gue sebelum jadi stand up comedian tuh sempet kerja jadi aku sempet kerja di koki gitu di dapur gitu? di dapur, dan itu benar-benar remor banget sih kayak kehidupan keras di dapur kan kita nerima orderan dari orang kan gak tentu ya kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame dan kalo misalnya rame itu cape banget dan suasana dapur itu kan panas kan? oh iya panas kan panas, terus banyak minyak, api, kompor dan segala macem makanya, karena gue pernah menjadi dapur aku pernah menjadi dapur jadi apa yang ada di master chef chef marah-marah itu emang yaudah sewajarnya kayak gitu emang di dapur itu keras marah emang cepet terus panas juga emosi dan tekanan dari customer sama suasana dapur tuh keras juga kepala-kepala kokinya gitu gak, interview banget gak cocok kerja di tempat yang punya tekanan gitu terus setelah jadi koki, resen di toko sepatu itu cuma bertahun, satu tahun doang jadi kayaknya gak berkembangi secara pengalaman dan segala macem mungkin akan ketemu banyak orang yang ngerti sepatu, waktu itu sepatu basket sepatu basket di daerah rada dalam terus pilih kembang masih satu cabang kayaknya gak berkembang secara pengalaman dan segala macem terus kerja di kantor aku tuh gak bisa kerja yang kayak robot iya robot kayak bangun jam 8 bangun jam 7 berangkat jam 8 kerja dari jam 9 sampai jam 5 pulang, tidur karena udah capek besoknya kayak gitu lagi tapi gak bisa makanya itu gak itu cukup lama sih setahun 2 bulan 14 bulan lah gitu terus resign gak, gak bisa terus baru ikut stand up wah sesok nih gua kerja yang sesuai passion bikin orang ketawa bikin orang seneng dan jam kerjanya juga fleksibel gak sama gak sama mungkin kerjanya weekend jumat 1 minggu gitu atau seenggaknya gak kayak robot lah kalo misalnya lu tanya gua gua akan jadi apa kalo gak jadi stand up mungkin gua akan kerja seperti biasa tapi gak ikhlas dalam menjalannya apapun lo gak pernah punya pengalaman itu gak pernah karena kerjaan itu selalu menggunakan tinggi badan kan oh iya 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 emang iya iya tapi sebelumnya pernah sempet melamar gak setelah SMA kan gak tau setelah SMA ini aku pengen kerja dulu baru kuliah temen-temenku banyak yang melakukan itu dan aku gak bisa kesitu juga karena masalah tinggi badan emang tinggi badan berapa? 155 oke oh untuk cowok 165 160 lah masih dapet 160 iya 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 memang agak agak diskriminasi sih dunia pekerjaan untuk masalah tinggi badan gitu kerjaanku bboy dulu terus iung bantuin temen gitu gizi-gizi terus gak pernah yang kantor pegawai gitu berarti emang gak pernah ngelasin jadi robot dalam tanda kutip oh dulu waktu jadi guru sih kan TU kan TU sama guru juga kan jam 7 sampai jam 4 jam 5 tapi mas kulih jurusan guru tuh emang sesuai passion? enggak karena keluarga ku kan keluarga guru oh gitu jadi di keluarga ku tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada guru oh menurut keluarga ku? jadi semuanya adalah harus guru gak more able gitu? nah karena aku ini yang diandara semuanya aku yang menyimpang semuanya makanya masuk ke jurusan aku puntur itu? aku puntur karena aku bayar sendiri kan keluarga ku gak tau kalo aku gak puntur sampe semester 2 baru mereka tau? terus taunya adalah pengangguran yang tiap pagi keluar aja oke terus taunya dari? taunya adalah ketika aku gak punya duit kenapa? jadi buat bayar semester 2 gua bilang ini aku kuliah kemarin-kemarin beneran kuliah terus terus sekian juta terus reaksi mereka pas tau kamu kuliah tapi ngibilang mereka gak apa-apa? ya kayak menyayangkan tapi gak kayak nge-counter buat kenapa sih kayak gini atau sejarah masing udah udah ditolak aku mau bilang kan oh aku mau kuliah lagi oke siap duitnya siapa? siapa yang bayar? kita gak punya duit gitu kan gak ada duit karena aku minta berapa juta ya? 10 juta kan untuk masuk pertama kan gak ada duit yaudah aku mau kuliah aja pokoknya aku akan kuliah gitu jadi aku kerja ternyata ada duit dapet duit segitu yaudah selesai awal aman mereka tau mau kemana? ke main mau kemana? kuliah dan mereka dikira bercandaan ya beneran kuliah ini mungkin tidak patut contoh cuma sebagai opsi aja kalau misalnya kalian dituntut oleh keluarga kalian A, B, C dan segala macem sementara binat kalian itu D lakuin aja tapi tunjukin hasilnya orang tua pasti akan oh oke ternyata pilihan dia punya hasilannya orang tua pasti akan mendukung akhirnya di dukung kan gak juga gak juga? ternyata gak juga teman-teman tapi wisuda aku undang biar wisuda dateng tapi? dateng bagus karena kan bapakku cuma pengennya adalah yang S1 karena aku kuliah 2 makanya kan aku kuliah 2 terus stand up itu berantakan pengen ku tuh kayak ngebuktiin bahwa aku bisa kuliah lulus dengan aku puntur dan lulus dengan apa yang dipengen bapakku guru gitu kan dan itu lulusnya bareng itu harusnya ternyata? karena stand up dudanya gak? aku puntur aja ya aku puntur karena kan Senin sampai Jumat aku puntur satu minggu guru guru gitu nah satu minggu kan biasanya ngejob nah itulah kenapa terbengkalai yang guru gak oke oke itulah tadi penjelasan Arif Alfenza dan interview mawani terbengkalai 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 terbengkalai